Hai guys, buat kalian para pakboy, kalian ini manusia pak kereta ya? Kok banyak banget gandenganya sih? Haduh, dasar jancok! Nah, mendingan kalian mainkan aja game yang akan gue bagikan kali ini. Gamenya yaitu Top 5 Game PPSSPP yang diadaptasi dari film kartun terbaik sepanjang masa versi Top Game ID. Game PSP kali ini gue angkat berdasarkan film kartunnya yang cukup populer dan menghibur lho. Makanya banyak sekali penggemar dari film-film yang gue bagikan gamenya kali ini. Mungkin kalian salah satunya ya guys? Nah, game kali ini bisa kalian mainkan secara offline. Dan dengan bantuan emulator PPSSPP di perangkat kalian masing-masing. Biar gak penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys, let's go! Toy Story 3 Toy Story 3 Jika kalian bahagia, keluarkan tawa kalian. Jika kalian sedih, ya keluarkan tangisan kalian. Tapi kalau kalian malu, jangan sampai mengeluarkan kemaluan kalian. Ups, cantah ya guys! Toy Story 3 adalah game platform yang dikembangkan oleh Appoint Software dan diterbitkan oleh Disney Interactive Studios. Game ini diangkat berdasarkan pada film 2010 dengan nama yang sama yaitu Toy Story 3. Game-nya dirilis pada bulan Juni 2010 untuk PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Windows, dan Max OS X. Versi Nintendo DS dikembangkan oleh N-Space, sementara Disney Mobile Studios mengembangkan dan menerbitkan iOS berdasarkan film tersebut. Versi lain dikembangkan oleh Asobo Studios dan dirilis untuk PlayStation 2 dan PlayStation Portable alias PSP seperti game yang sedang bebas kali ini. Dalam game Toy Story 3 mencakup mode cerita yang menggambarkan kembali peristiwa film. Dan mode Toy Box yang terdiri dari kota barat yang dapat dijelajahi dan dikostumisasi secara bebas oleh klien. Permainan ini diterima dengan baik oleh para kritikus, terutama untuk mode Toy Box-nya. Game ini menjadi top seller di Inggris, sehingga gue mengangkat gamenya agar bisa klien coba terkhusus untuk klien yang suka juga dengan filmnya. Nah, dalam gamenya klien bisa menemukan karakter-karakter legendaris film Toy Story 3. Seperti Seripudi, Baselaguer, Jessie, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam game ini juga bercerita di mana Andy sekarang berusia 17 tahun. Tiga mainan Andy, yaitu Herm, Rex, dan Slinky Dog memberitahu mainan asli Bonnie tentang petualangan yang mereka alami sebelum disumbangkan ke Bonnie. Mainan Andy menjelaskan bahwa mereka disumbangkan ke pusat penitipan anak Sunnyside. Mainan tersebut kemudian mengetahui bahwa Sunnyside adalah penjara mainan yang dijalankan oleh Lotso. Yang ternyata menjadi penitipan permainan anak yang tidak puas. Nah, dari sinilah game ini mulai menantang dan seru untuk dimainkan. Buat kalian yang sudah penasaran, mendingan kalian langsung aja cobain gamenya sekarang juga. Oke guys! Off Off adalah video game aksi petualangan seru dan menghibur. Yang dikembangkan oleh Hippie Studios dan diterbitkan oleh TXQ. Game ini juga didasarkan pada film yang seru dan nama yang sama. Cerita dalam gamenya berpusat pada seorang duda tua yang bernama Car Prediction. Dan penjelajah wilderness muda yang bersungguh-sungguh bernama Russell. Yang terbang ke Amerika Selatan di sebuah rumah yang digantung oleh Balon Helium. Game ini mengikuti alur cerita film. Dimana menampilkan Card, Russell, dan Doug berjalan melalui hutan panezuela. Nah, yang menarik dalam gamenya, kalian bisa memainkan semua karakter yang disebutkan dalam permainannya. Dan di semua versi, kalian harus beralih di antara mereka untuk memanfaatkan kemampuan unik mereka untuk mengatasi rintangan. Sambil berhati-hati untuk menghindari cedera. Karena semua karakter yang dapat dimainkan berbagi satu bar kesehatan. Versi PlayStation 3, Wii, Xbox 360 dari permainan mengikuti plot film lebih ketat. Mencakup 11 tingkat dengan beberapa kebebasan diambil. Versi Microsoft Windows, Mac OS X, PlayStation 2, PlayStation Portable adalah adaptasi yang jauh lebih longgar. Dimana Card dan Racer mengambil jalan memutar yang lebih lama melalui hutan untuk mencoba mencapai garis akhir Paradis Paul. Akibatnya versi tersebut lebih dari 20 level. Wah, tentunya game yang satu ini menjadikan game yang benar-benar menghibur untuk kalian mainkan ya guys. Cars 2 Guys, cantik itu relatif. Photoshop itu alternatif. Hal mana nih di antara kalian yang kayak gini? Cars 2 merupakan game balap 2011 yang dikembangkan oleh Evoliant Software Dan diterbitkan oleh Disney Interactive Studios. Hal ini didasarkan pada film Pixar Cars 2. Sequel dari film Cars 2006. Awalnya diumumkan di E3 2011. Game ini dirilis oleh Disney Interactive pada platform utama di Amerika Utara pada 21 Juni 2011. Dan di Australia dua hari kemudian. Versi untuk Nintendo 3D Ice dan PlayStation Portable dirilis pada akhir tahun di bulan November. Dalam game ini menampilkan serangkaian karakter mobil yang bersaing dalam petualangan mata-mata serta balak. Game ini menerima ulasan yang beragam dan positif dari para kritikun. Sehingga menjadikan game yang satu ini menarik untuk dicoba. Di Cars 2, game balapan orang ketiga. Klaian memiliki 25 pilihan karakter berbeda dan berlatih untuk menjadi mata-mata kelas dunia. Sebagai bagian dari pelatihan, klien bisa berpartisipasi menggunakan gadget berteknologi tinggi. Misalnya untuk menghindari musuh atau memperlambatnya. Dalam game ini memiliki tiga jenis piala. Yaitu perumbu, perak, dan emas. Poin diberikan dengan nilai yang berbeda. Tergantung dengan jenis kendaraan kelas yang klien gunakan. Karakter permainan dibagi menjadi tiga kelas. Yaitu berat, sedang, dan ringan. Klien dapat membuka kunci mobil, trek, dan misi baru dengan mengumpulkan lambang. Kode motif pemain drop-in atau drop-out mendukung hingga empat pemain secara bersamaan. So, klien siap untuk memainkan game yang satu ini? Teenage Mutant Ninja Turtle TMNT adalah game asip petualangan yang menampilkan Teenage Mutant Ninja Turtle yang biasa kita sebut juga sebagai kura-kura ninja. Gamenya dikembangkan oleh Ubisoft Montreal dan diterbitkan oleh Ubisoft. Untuk Xbox 360, Wii, Playstation 2, Gamecube, Nintendo DS, dan PSV. Serta untuk Microsoft Windows pada 20 Maret 2007. Hal ini didasarkan pada film 2007 dengan nama yang sama. Gameplay di TMNT berisi banyak segmen akrobatik dalam nada seri game Udbe Shop lainnya. Seperti halnya dalam game Friends of Versia. Dimana dalam gamenya memiliki 16 level cerita dan 16 level tantangan yang tidak bisa dibuka. Game ini juga menampilkan 4 karakter yang dapat dimainkan. Masing-masing dengan gaya dan kemampuan bertarung yang unik. Sehingga kalian bisa memilih karakter mana yang pas untuk kalian mainkan. Selain itu, gamenya juga mendorong gameplay kooperatif. Karena kalian harus menggunakan kemampuan khusus setiap kura-kura untuk bernapigasi di lingkungan mereka. Spongebob Trot or Square Guys, cewek itu makhluk lembut. Makanya jangan dikasarin, tapi dikasurin. Ups, maunya kalian para lelaki itu mah? Haduh, dasar jancok. Game ini merupakan game berdasarkan episode Spongebob Squarepants dengan judul yang sama. Album ini dirilis pada 26 Oktober 2009. Untuk ulang tahun ke 10 Spongebob. Dalam gamenya, kalian akan berperan menjadi Spongebob. Dan melakukan sejumlah aksi permainan misi-misi keren dalam game yang satu ini. Grafis gamenya juga tak perlu kalian khawatirkan lagi loh guys. Karena game ini sudah dilengkapi dengan kualitas grafis paling keren dan penuh warna. Sehingga mampu menghadirkan keseruan layaknya kalian menonton filmnya sendiri saat memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Karena gamenya dimainkan dalam mode offline, sehingga kalian bisa bebas memainkan gamenya dimanapun dan kapanpun. Apalagi dengan bantuan emulator PPSSPP. Membuat gamenya bisa kalian mainkan secara mudah, oke guys? Nah, jadi itulah game PPSSPP terbaik yang bisa gue rekomendasikan kali ini. Ya sudah, seperti biasa buat kalian yang menyukai videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, salam gamers. Hiya! Sampai jumpa di video berikutnya.